Istilah Wagyu berasal dari bahasa Jepang, yaitu Wa yang berarti Jepang, dan Gyu diartikan sebagai daging sapi. Sehingga Wagyu memiliki arti daging sapi Jepang. Meski demikian, tak semua daging sapi di Jepang diartikan atau termasuk dalam Wagyu. Diketahui, Wagyu merujuk pada potongan daging ras sapi terbaik di Jepang yang bisa juga dikembangbiakan di Amerika Serikat dan Australia. Wujud daging ini memiliki ciri khas yang tidak ditemukan pada daging sapi lainnya. Umumnya potongan Wagyu memiliki corak marmer abstrak yang menggugah selera. Marbling memiliki guratan lemak yang mirip dengan corak pada marmer. Marbling biasa ditemukan pada daging setiap jenis Wagyu. Tahukah kamu? Semakin banyak marbling maka daging akan semakin lembut dan cuici. Bahkan harga Wagyu akan semakin melonjak jika marblingnya semakin banyak. Bersumber dari kompas.com, marbling pada dasarnya merupakan lemak sehingga bentuknya dipengaruhi oleh makanan apa yang dikonsumsi sapi selama hidup. Sapi yang dirawat dengan mengonsumsi biji-bijian diketahui akan memiliki lebih banyak marbling dibanding sapi yang mengonsumsi rumput. Marbling pada daging Wagyu biasanya berwarna putih dan terlihat seperti jaringan lemak yang terkandung di dalam serat otot daging. Diketahui marbling pada Wagyu memberikan daging tekstur yang lembut dan meleleh di mulut, serta memberikan rasa yang kaya dan beraroma. Menariknya skala penilaian marbling pada Wagyu umumnya menggunakan sistem grading yang disebut BMS Beef Marbling Score. Skala ini berkisar dari 1 hingga 12 dengan tingkat marbling yang semakin tinggi pada skala tersebut. Dalam dunia kuliner, daging Wagyu dengan marbling yang tinggi sering dianggap sebagai daging yang newah dan dihargai dengan harga yang lebih tinggi. Daging Wagyu dengan marbling yang tinggi umumnya memiliki tekstur yang lembut, berair, dan lezat, serta memberikan pengalaman sensorik yang unik dan memuaskan bagi pecinta daging. Semakin tinggi skor marbling, semakin tinggi pula kualitas daging Wagyu tersebut. Marbling yang baik pada wagyu umumnya memiliki warna lemak yang putih atau kuning pucat. Hindari daging yang memiliki lemak yang berwarna kuning terang atau terlihat terlalu mengkilap. Ini dikarenakan bisa menunjukkan adanya lemak ekstra kuliner, lemak di luar otot daging, yang tidak memberikan pengaruh pada marbling. Meski terlihat begitu berlemak, banyak penelitian yang menemukan bahwa lemak pada marbling Wagyu justru bisa menyehatkan. Demikianlah informasi tentang marbling pada Wagyu yang identik dengan kualitas daging.